Satu jenis sabu aja ya Satu kilo sabu Penyakan tuh di Icina Ini kan menjadi home industry disana Harganya paling mahal disana cuma 500 ribu Sampai di Lampung Udah jadi berapa? 1 miliar karena 1 gram udah 1 juta Jalan narkoba itu tidak beda jauh dengan Perdagangan Ekonomi ya Ada supply, ada demand 70% penghuni lapas Seluruh Indonesia adalah tersangka narkotika Tingginya para bandar pengedar Termasuk penyalahguna masuk di penjara Apakah mengurangi Permintaan? Apakah mengurangi Peredaran gelap narkoba? Ternyata tidak Di Lampung itu angka preferensi Atau masyarakat yang Terpapan narkoba Itu di angka 31.811 Provinsi Lampung Merupakan gerbang utama Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa Lokasi lautnya Juga terbontang luas Yaitu Samudera India di Barat Selat Sunda di Selatan Dan Laut Jawa di Timur Lokasi yang strategis ini Menjadi pintu masuk Narkotika di Provinsi Lampung Selain jadi Pasar Pasar Lampung juga menjadi daerah Perlintasan distribusi narkoba Menuju Pulau Jawa Nah Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintah non-komenterian Yang mempunyai tugas di bidang pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Psikotropika Termasuk di dalamnya Melakukan rehabilitasi Bagi para korban narkoba Seperti apa peredaran narkoba di Provinsi Lampung di masa pandemi Untuk membahas ini Kita akan berbincang selama 45 menit ke depan Dengan tema War on Drugs di masa pandemi Bersama kita sudah hari di studio Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Brigjen Paul Dr. Andus Edi Swasono MM Apa kabar ini Pak Kepala? Baik Terima kasih Tapi pun yang saya hormati Para pemirsa Kupas Tuntas Dan para follower Kupas Tuntas yang berbahagia Kabar baik Terima kasih Pak Kepala sudah berkenan hadir Dan berdiskusi bersama kita Dengan tema War on Drugs Ini kan war on drugs Artinya Perang melawan narkoba Betul Perangnya seperti apa ini Pak Kepala? Baik Terima kasih para pemirsa sekalian Dan MC Seperti yang disampaikan dalam pembukaan tadi Memang Narkoba adalah Pada saat ini Sudah dinyatakan Indonesia dalam keadaan darurat narkoba Ini sesuai dengan Instruksi Presiden pada saat Pencanangan Perayaan Hari Anti Narkotika Nasional Di tahun 2018 Oke Dengan kedauan darurat tersebut Sehingga Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Yang pertama Tahun Nomor 20 Tahun 2018 Kemudian di upgrade kembali Terakhir Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Yang intinya adalah Kewajiban Atau partisipasi aktif Semeluruh kementerian lembaga Termasuk badan usaha milik negara Badan usaha milik daerah Termasuk masyarakat luas Untuk berpartisipasi aktif Atau proaktif Dalam program Rencana aksi nasional Program pencegahan Pemberantasan Peredaran gerab Narkotika Dan prekusur lainnya Nah Kedaruratan ini Ada beberapa indikator Kenapa Sampai Indonesia Presiden menyatakan Kedaruratan narkoba Yang pertama Indonesia saat ini adalah Sudah menjadi Bukan menjadi Transit saja Saat ini sudah menjadi marketing Bahkan ada indikasi Sudah menjadi produsen Narkoba Kenapa Karena Marketing yang sangat luar biasa Jadi angka prevalensi Angka prevalensi itu adalah Angka masyarakat Indonesia Yang terpapar narkoba Itu sudah diangka 3 juta Jiwa Nah kalau diakumulasikan Dari sisi narkoba Misalnya jenis Sabu saja Satu bulan Ya Itu diperlukan 1,6 ton Untuk menyuplit 3 juta ini Nah kalau saya Breakdown ke Lampung Ya Di Lampung itu Angka prevalensi Atau Masyarakat Yang terpapar narkoba Ya Itu diangka 31.800 911 Masyarakat Lampung Yang terpapar narkoba Nah kalau kita Asumsikan dari Dari sisi sabu Kalau kita asumsikan mereka Satu gram Memakai dalam Satu bulan saja Maka Marketing di Lampung Khusus untuk sabu saja Itu diangka berapa 31 kilo Nah kalau dirupiahkan Satu gram Di pasar gelap Di Lampung ini saja Harganya sudah Satu juta Sehingga Prediksinya adalah Selama dalam Satu bulan Rakyat Lampung Harus meluarkan 32 miliar Untuk Untuk membelanjakan Narkoba Coba Jadi 31 kilo Itu per bulan ya Iya Iya Belum yang lainnya Karena memang yang favorit Adalah sabu Yang kedua Ganja Yang ketiga Ekstasi Dan kemudian Ubat-ubat daftar Nah kenduratan berikutnya Adalah Karena Saat ini Narkoba itu Sudah menjarah Atau sudah merambah Di seluruh instansi Ya Catatan dalam data Dan fakta Sampai detik ini Tidak ada institusi Yang Oknum anak buahnya Tidak terpapar narkoba Jadi seluruh Kementerian lembaga ini Sudah terpapar narkoba Makanya ini salah satu Mengerikan juga ya Sudah sangat mengerikan Karena Yang jelas Narkoba adalah Lawan yang tanpa betuk Dia menyerang Tidak mengenal status Pangkat Golongan jabatan Pada saat dia Masuk Dia bisa Kepada setiap orang Dan kapan saja Dan dimana saja Kemudian yang kedua Karena daya rusak Daya rusak narkoba sendiri Bukan hanya masalah Pribadi Mungkin yang jelas Kalau pribadi adalah Mulai dari syarab Yang rusak Terus kemudian Tubuh yang rusak Karena namanya narkoba Adalah obat Sehat Tapi yang efek Yang lainnya adalah Para pelaku narkoba ini Akan berdampak pada Timbulnya penyakit-penyakit sosial Penyakit-penyakit masyarakat Apa? Misalnya akhirnya Dia menjadi seorang penipu Itu masih Masih sopan lah Kadang dia bisa menjadi Seorang perampok Karena pengen Mendapatkan uang Untuk memenuhi kebutuhan Narkotika Karena sudah kecanduan Sudah kecanduan Nah terus yang ketiga Yang paling membahayakan adalah Ada indikasi bahwa Narkoba ini adalah Sudah menjadi Sarana proxy war Proxy war adalah Perang Yang tanpa Menggunakan kekuatan Bersejarah Ya Dengan cara apa? Diracuni Masyarakatnya Atau lawan-lawannya Dengan narkoba Kita ingat dalam sejarah Pada saat dulu Inggris memenaklukan Cina Kita kenal istilah dengan Perang Candu Ya itu mungkin Desain-desainnya Akan dilaksanakan Dan yang lebih membahayakan lagi Ada indikasi Karena bisnis narkoba Adalah bisnis yang Menguntungkan Yang sangat luar biasa Keuntungannya Ya Salah satu contohnya Begini Itu rata-rata Salah satu jenis sabu aja ya Satu Satu kilo sabu Pernyakan itu di Di Cina Mereka menjadi home industry Di sana Harganya paling mahal Di sana Cuma 500 ribu Ya Satu kilo Satu kilo Sampai di Lampung Udah jadi berapa Satu miliar Karena satu gram Udah satu juta Dalam teori ekonomi Tidak Tidak masuk di akal Keuntungan Sedumnya Nah Karena keuntungan Luar biasa Sekarang ini Ada indikasi Mereka sudah Berafiliasi Dengan kelompok-kelompok Penjagaan Teroris Radikal Dari sisi apa Dari sisi Pembiayaannya Ini mereka Kelihatan Tidak nyambung Tapi dalam konsep operasinya Mereka dia sejalan Karena pengen sama-sama Ternyata perputaran Dana narkoba Kalau saya tangkap Dari bapak-bapak lain Mengalir jauh juga Sangat jauh Sangat jauh Bahkan Dalam tanda petik Kalau kita mau jujur ya Bukan hanya masalah Untuk kejahatan Termasuk untuk politik Ya Ada indikasi Untuk permainan politik Karena mereka Dia dengan Dengan banyaknya duit Dengan kekuatan yang Unlimited Dia bisa Beli apa saja Dia bisa buat apa saja Dan dia bisa bikin apa saja Nah ini yang dikawatkan oleh Bapak Presiden Adalah indikasi Proxy war Ya Karena apa Pak Presiden sudah mencanakan Di tahun nanti Di Saat Indonesia Merayakan ulang tahun Indonesia emasnya Di tahun 2045 Ya Diharapan Indonesia Sudah menjadi top 10 dunia Mulai dari sumber daya manusianya Top 10 di bidang ekonominya Pokoknya di Sekelas struktur lah Sustru komponen Sepuluh besar Nah yang dikhawatirkan Kalau kita abai Dengan masalah narkoba ini Apalagi targetnya adalah Para generasi muda Tidak menutup kemungkinan Akan menggagalkan Membentuk Indonesia yang Maju SDM nya di 2045 Di Ulang tahun Indonesia emas Makanya Bapak Presiden sangat Konsens sekali Gitu loh Nah terus yang terakhir Banyaknya pintu-pintu Masuk yang Tidak terkontrol Ini adalah menjadi Dalam tanda betik Sarana yang Sangat menguntungkan Para bandar-bandar Internasional Untuk mensuplai Menyerbu Indonesia Saat ini Secara global Kita Kita Menghadapi dua Kelompok Sindikat internasional Satu jaringan Segitiga emas Yang Mereka berpusat Di Burma Tahilen Tahilen Kamboja Terus kemudian Sindikat Afganiskan Sindikat Namanya Sindikat Sutra ya Terus yang terakhir Jadi sindikat China Nah itu Sudah saat ini Menjadi Di bangsa Karena pangsang-pangsang Kita yang luar biasa Tadi Tiga juta pengguna Itu Itu Secara gambarannya Karena orang kan Berasumsinya Ini Daya rusaknya Hanya merusak individu Saja Tidak sampai Termasuk itu Sudah termasuk Ketahanan Apa namanya Negara Betul Betul Karena ketika SDM nya dirusak Masuk juga Ke hal-hal politik Ini berarti kan Ada komitmen Di sini Benar Benar Makanya Kalau kita Tidak care Ambil dalam hal ini Ya tinggal Tunggu waktu Saja Apalagi Sekarang Kita sekarang Masih terfokus Ke covid Kalau covid Kan ya Target kita Ya secara Logika kita Mungkin Bisa Selesnya Pada saat Masalah kita Sudah di Vaksin semua Jadi Heart Immune Masing person Sudah ada Tapi Kalau narkoba Ini Kalau kita Agar Ya Terus Dan seterusnya Terus Terus Jadi Vaksinnya Memang Harus Perang Harus Perang Terus Yang kedua Mungkin Salah satu Strategi Yang mungkin Akan kita Sedikit Rubah Mungkin Selama ini Selama ini Kita Hanya Konsen Terlalu Serius Dari Sisi Suple Bicara Narkoba Itu Tidak Beda Jauh Dengan Sisi Perdagangan Ekonomi Ada Suple Ada Deman Nah Faktanya Kita Selama ini Serius Untuk Melakukan Dari Sisi Bandar Dan Mengendar Oke Nanti Saya Ceritakan Apa Bentuk Kekurangannya Akhirnya Apa yang Terjadi Kita Sudah Berhasil APH Aparat Pengendal Hukum Termasuk Benen Kita Berkolaborasi Dengan Polri Faktanya Apa Kita Sudah Berhasil Apa Faktanya 70% Penghuni Lapas Seluruh Indonesia Adalah Tersangka Narkotika Berarti kan Ini bentuk Keberhasilan Bukan Keberhasilan Kan Tapi yang Menjadi Pertanyaan Dengan Tingginya Para Bandar Pengedar Termasuk Penyalahguna Masuk Di penjara Apakah Mengurangi Permintaan Apakah Mengurangi Peredaran Gelap Narkoba Ternyata Tidak Kenapa Ada satu Hal Yang saat Ini Kita Abai Kenapa Kita Tidak Berusaha Mengurangi Deman Demannya Tidak Diperhatikan Sehingga Walaupun Suplenya Hari-hari Dihantam Yang terjadi Pasarnya Masih tinggi Pasarnya Malah tinggi Dan yang terjadi Apa Malah harga Semakin Naik Nah ini Sebenarnya Luar biasa Yang diaman Bandar Nah satu Mungkin Saya Sampaikan Disini Adalah Makanya Program Kita Kedepan Hanya Satu Yang Bisa Menyeimbangkan Supli Dan Deman Bagaimana Cara Kita Memaintain Deman Deman Adalah Penyalahguna Tidak Ada Cara Cuma Satu Direhabilitasi Oke Terima Kasih Menarik Ini Pak Kepala Kita Nanti Masuk Ke Rehabilitasi Tapi Sebelum Kita Masuk Kesana Tadi Pak Kepala Kan Meninggung Sekarang Ini Kita Di Masa Pandemi Nah Tentu Mungkin Masyarakat Kita Publik Juga Pengen Tahu Juga Di Masa Pandemi Ini Peredaran Narkoba Ini Semakin Turun Semakin Meningkat Pak Kepala Jangan Jangan Salah Justru Kondisi Pandemi Ini Semakin Banyak Peredaran Narkoba Kenapa Karena Satu Petugas Petugas Di Lapan Kita Semakin Terbatas Luanggera Kenapa Kita Dibatasi Dengan Protokol Kesehatan Dengan Face To Face Banyak Prosedur Artinya Apa Proses Penyelidikan Penyelidikan Pasti Akan Terhambat Dengan Adanya Progres Nah Kondisi Kayak Ini Lengahnya Pengawasan Ini Menjadi Surganya Para Bandar-bandar Untuk Lebih Men-supply Lagi Lebih Longgar Lebih Longgar Dan Ingat Karena Prinsipnya Kejahatan Narkoba Itu Kejahatan Yang Dicarik Dan Ditemukan Tidak Mungkin Seorang Bandar Narkoba Datang Dengan Kesedaran Dilapor Ke Polisi Pak Tolong Saya Ditangkap Saya Bandar Kan Gak Mungkin Nah Indikator Kalau Suatu Daerah Misalnya Tingkat Penangkapannya Tinggi Itu Bukan Ukuran Bahwa Disitu Penyalahgunanya Tinggi Enggak Justru Semakin Tinggi Pengungkapan Berarti Menujuan Tingkat Keaktifan Petugas Mencari Dan Menukuan Enggak Kasusnya Lebih Agresif Iya Berarti Petugasnya Lebih Rajin Dia Bukan Menjadi Ukuran Bahaya Atau Rendah Tingginya Periraan Narkoba Di Suatu Tempat Nah Itu Memang Spesifiknya Anehnya Disitu Beda Dengan Tindak Bidana Yang Lain Itu Karena Perincinya Harus Kita Cari Dan Temukan Jadi Intinya Di Saat Pandemi Justru Semakin Meningkat Peredarannya Kemudian Ada Enggak Kira-kira Hubungannya Pak Kepala Di Masa Pandemi Ini Kan Ekonomi Juga Rontok Karena Kemungkinan Orang Stress Sehingga Konsumsi Narkoba Menjadi Meningkat Jadi Gini Memang Sebenarnya Ada Tapi Justru Kalau saya Analisis Kondisi Saat Ini Kalau Kita Berlusi Prosentase Antara Kondisi Kondisi Ekonomi Dengan Kondisi Psikis Seseorang Dalam Peridahan Gelap Narkoba Terutama Di Sabu Atau Di Ekstasi Lebih Terpengaruh Pada Ekonomi Semakin Ekonomi Semakin Tinggi Konsumsi Meningkat Karena Harganya Mahal Salah Contoh Indikasinya Begini Apalagi Di Lampung Itu Apalagi Sabu Sekarang Sudah Pinternya Pinternya Para Bandar Dia Mendesain Memarketing Bahwa Sabu Itu Adalah Doping Jadi Penyalahgunanya Yang Memperhatikan Di Lampung Ini Sekarang Para Penyadap Karet Itu Ya Atau Dan Pendodos Apa Namanya Sawit Itu Dia Sudah Menggunakan Narkoba Untuk Meningkatkan Produktivitas Padahal Sebenarnya Daya Rusak Daya Rusak Karena Logikanya Memang Pada saat Dia Sekali Pake Ya Otomatis Dia Ada Dan Tanda Petik Dopingnya Itu Ada Dia Bisa Mampu Katakanlah Melek Tidak Tidur Satu Kali Dua Belum Jam Tapi Sebenarnya Sama Dengan Tenaga Dia Dalam Seminggu Itu Dipres Digunakan Dalam Waktu Satu Hari Yang Terjadi Apa Kalau Jantung Tidak Kuat Bisa Pecah Bisa Ode Yang Pertama Yang Kedua Dia Tidak Sadar Namanya Narkoba Narkoba Bersebut Edik Edik Itu Namanya Ketagihan Dan Ingat Narkoba Digunakan Setiap Setiap Kali Menggunakan Berulang Dia Menggunakan Kadarnya Harus Bertambah Saat Ini Kita Menggunakan 0,010 Pemula Jadi Naik Terus Terus Kalau Cuma 0,010 Tidak Nandang Lagi Tambah Dosis Yang Bahaya Yang Berdampat Akhirnya Jadi Edik Taki Yang Luar Biasa Yang Terjadi Apa Kalau Dia Tidak Mampu Menuh Kebutuhannya Terjadi Yaitu Dibilang Sako Sako Adalah Gejala Putus Obat Nah Yang Terjadi Apa Udah Sako Ya Orang Bisa Mati Terpenuhi Bisa Mati Kalau Ketergantungan Betul Baik Ini Pak Kepala Diskusi Yang Menarik Kemudian Tadi Pak Kepala Sampaikan Di Provinsi Lampung Ini Ada Kebutuhan Sekitar 31 Kilo Perbulan Perbulan Itu Dari Sabu Sabu Oke Kemudian Sama Jenis Narkoba Yang Lain Di 15 Kabupaten Kota Di Provinsi Lampung Ini Daerah Mana Ini Yang Apa Namanya Paling Rawan Peredaran Ini Pak Kepala Menurut Saya Kalau Di Lampung Itu Kalau Kita Boleh Dalam Grid Misalnya Zona Benah Hijau Kuning Merah Itu Kalau Di Lampung Sudah Merah Semua Sudah Tidak Yang Hidup Kuning Sudah Merah Semua Sudah Kayak Covid Makanya Justru Kita Ini Sekarang Benar War On Memang Terbanyak Ada Penyalah Guna Itu Di Kota Kalau Terus Kemudian Lampung Selatan Terus Kemudian Di Lampung Tengah Yang Terakhir Itu Di Liwa Sesuai Dengan Penduduk Juga Jumlah Penduduk Juga Jumlah Penduduk Sedikit Diliwa Karena Ada Korelasinya Juga Karena Karena Berdasarkan Penelitian Penelitian Lipi Dan Dia Asum Akumulasikan Dari Populasi Penduduk Dengan Eskalasi Penyalah Guna Kalau Jenis Apa Kepala Jenis Yang Paling Populer Itu Satu Sabu Yang Kedua Ganja Ganja Disini Luar Biasa Juga Sekarang Ketua Ekstasi Kemudian Ada Varian Baru Yang Sintetis Ganja Gorila Sudah Mulai Masuk Merambah Juga Yang Kemudian Ada Daftar Daftar Tarki Nah Itu Yang Malah Oke Kalau Dari Mungkin Bisa Digolongkan Pak Kepala Dari Pengguna Itu Dari Sisi Usia Yang Paling Dominan Ini Usia Usia Berapa Jadi Kemarin Hasil Penelitian Itu Di Angka 10 Sampai 55 Tahun Jadi Memang Oritas Ada Usia Produktif Yang Paling Banyak Itu Antara 17 Sampai 45 Yang Paling Banyak Menyekah Yang Menyalahgunakan Rata Usia Produktif Kalau Tingkat Pendidikan Justru Saat Ini Memang Kalau Dari Pelajar Mahasiswa Ada Di Ranking Ranking 2 Ranking Pertama Kelompok Kelompok Swasta Itu Yang Paling Besar Kelompok Swasta Kelompok Swasta Yang Paling Besar Penyalahgun Itu Ranking 2 Pelajaran Mahasiswa Yang Ketiga ASN Aparat Sipil Negara Atau Pegai Negeri Itu Apa Ada Kaitannya Dengan Kemampuan Daya Belinya Itu Tadi Pak Kepala Bisa Jadi Itu Pasti Ya Karena Namanya Kalau Narkotika Itu Follow By Apanya Kalau Dalam TP Follow By Mane Dia Yang Gak Mungkin Bayangin Yang Satu Gram Sudah Satu Juta Kalau Misalnya Pendapatan Mereka Di Bawah 500 Ribu Kan Juga Mampu Belikan Rata Rata Makanya Mas Terutama Kelompok Kelompok Swasta Inilah Yang Mendominasi Gitu Karena Faktor Yang Mahal Ya Harga Yang Mahal Nah Kemudian Pak Kepala Tadi Kan Kita Singgung Di Waktu Di Opening Kalau Provinsi Lampung Kemudian Kita Laut Terbontang Luas Disini Kita Laut Bebas Nah Ini Bagaimana Upaya Kita Dari Provinsi Lampung Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengungkapan Kasus Narkoba Yang Ada Di Wilayah Provinsi Lampung Jadi Gini Kita Coba Ilustrasikan Dan Memapping Kondisi Peridahan Narkoba Di Wilayah Lampung Ini Jadi Sebenarnya Kalau Kita Lihat Di Peta Memang Provinsi Lampung Menjadi Strategis Karena Menjadi Bottleneck Jadi Pintu Pintu Utama Jalur Transportasi Yang Menghubungkan Pulau Jawa Dan Pulau Sumatera Jadi Logikanya Kalau Perjalanan Darat Mulai Dari Ujung Aceh Sampai Ujung Bengkulu Pasti Lewat Pandalampung Nah Terus Kita Juga Memapping Selama Ini Termasuk Jalur Jalur Sindikat Internasional Dia Menggunakan Dua Jalur Utama Jalur Darat Dan Jalur Laut Selama Ini Jalur Laut Melalui Malaysia Melalui Malaysia Tembus Ke Aceh Tembus Ke Medan Sama Tembus Ke Batam Itu Jalur Utama Jalur 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 Populernya Nah Kalau Jalur Darat Mereka Menggunakan Jalur Darat Di Kalimantan Itu Di Pontianak Dan Kalimantan Utara Di Di Diri Pontang Kalimantan Utara Dan Kalimantan Timur Nah Khusus Untuk Kita Sudah Bisa Mapping Rata Rata Mereka Melalui Jalur Jalur Laut Masuk Ke Batam Masuk Ke Medan Masuk Ke Riau Dan Kita Sudah Pastikan Itu Pastilah Lewat Kita Makanya Kami Tahun 2006 Pada saat Kami Dulu Masih Pernas Disini Waktu Itu Kita Masih Dikas Narkoba Saya Sudah Sama Pak Direktur Waktu Sudah Mendesain Merencang Dan Waktu Itu Kita Kerjasama Dengan BNN Juga Tapi Waktu Itu BNN Belum Vertikal Masih BNNP Kita Sudah Membuat Sipot Interdiction Di Pelabuhan Bakau Sipot Adalah Satu Task Post Satuan Tugas Yang Tadidari Berbagai Aparat TNI Polri BNN Biacuge ASDB DLJR Lengkap Itu Di Masanya Waktu Pak Edi Dulu Waktu Masih Jadi Kasat Masih Kasat Tahun 2006 Luar Biasa Ini Dan Nasenya Luar Biasa Waktu Itu Bahkan Sudah Banyak Terakhir Yang Pada Sipot Berdiri Mungkin Yang Secara Barang Bukti Yang Paling Specter Tahun 2012 Kalau Nggak Salah Di Lampung Sama Kita Lampung Di Narkoba Dan Jajaran Mengungkap 11 ton Ganja Yang Dari Aceh Mungkin Dari Sebu Antitas 11 ton Dia menggunakan Aku Sudah Pakai Truck Itu Kontainer Itu Kontainer Yang 12 Roda Itu Makanya Sebenarnya Kalau Seepot Interdiction Ini Benar-benar Efektif Saya Sampai Sekarang Saya Bisa Berani Menjamin Suple Untuk Lelos Itu Suple Narkoba Dari Sumatera Ke Jawa Kita Bisa Elimin Sampai 40% Sampai 40% Tapi Permasalahannya Kemarin Makanya Saya datang Ke sini Langsung Tindakan Pertama Koordinasi Dengan ASDB Untuk Mengecek Apakah Sipot Masih Berjalan Atau Nggak Memang Berjalan Tapi Permasalah Masih Parsial Makanya Insya Allah Yang kedepan Akan kita Revitalisasi Lagi Kita Upgrade Lagi Kita Berdayakan Mudah-mudahan Kalau ini Lengkap Termasuk Fasilitas Alatnya Dilengkapi 40% Suple Narkoba Dari Sumatera Bisa kita Redam Di sini Yang Yang Mau Ke Jawa Jadi Kita Bisa Membantu Meringankan Beban Tugas Kemudian Pak Kepala Juga Terbantu Karena Memang Sudah Tahu Anatomi Provinsi Lampung Seperti Apa Alhamdulillah Alhamdulillah Kebetulan Saya Sudah Berindes Di Lampung Sudah 11 tahun 11 tahun Kalau kata Orang Lampung Mulang Tiu Dan saya Merasa Kampung Kedua Saya Lampung Sudah Nggak Eran Lagi Tapi Kembali Sudah Jadi General Amin Berkat Doa Samian Dua Orang Lampung Air Lampung Luar Biasa Sangat Bertuah Sehingga Balik Lagi Balik Kemudian Tadi kan Kita Bicara Tentang Jalur Darat Kalau Laut Ini Gimana Pak Kepala Kita Sudah Dikasi Yang Langsung Apalagi Semakin Ini Kasa Informasikan Juga BNN Pusat Sudah Membuat Namanya Task Fos Juga Interdiction Baik Di Bandara Maupun Di Bandara Air Mod Di Setiap Pelabuhan Dia Saat Ini Kita Sudah Terbangun Di Medan Di Reo Batam Dan Kemudian Di Kalimantan Utara Sana Nah Rupanya Kalau Bandara Pasti Tau Tau Tidak Mungkin Memang Dia Semakin Canggih Dia Semakin Selangkah Lebih Maju Mereka Mereka Itu Akhirnya Mereka Yang Sekarang Marah Terjadi Apa Supli Bukan Tidak Mungkin Lewat Jalan Jalan Utama Ini Jalan Jalan Resmi Akhirnya Mereka Membuat Jalur Jalur Tikus Namanya Nah Di Lampung Ini Kita Sudah Indikasi Juga Ada Satu Seperti Daerah Lampung Timur Karena Indikasinya Disitu Juga Sering Terjadi Untuk Supli Narkoba Melalui Jalur Jalur Nelayan Di Pantai Itu Lampung Timur Itu Sepanyol Lampung Timur Itu Yang Harus Kita Waspai Saat Itu Kalau Dilewah Ya Kadangnya Tidak Mungkin Karena Samudera India Tidak Mungkin Nelayan Sampai Tembus Kesana Artinya Dimana Kira-kira Jalur Jalur Yang Digunakan Mereka Ini Semua Sudah Kita Pantau Sudah Sudah Kita Menurut Tapi Tidak Mungkin Kita Sampaikan Ke Publik Rahasia Perusahaan